Sekolah Menengah Kejuruan Penida Dua Katapang Kabupaten Bandung yang memiliki fasilitas lengkap, guru profesional dan kepada para siswa yang berprestasi mendapat bantuan beasiswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran akademis maupun non-akademis. Juga SMK Penida Dua Katapang banyak meraih prestasi baik akademik maupun non-akademis. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022-2023 SMK Penida Dua Katapang Muhammad Imam Hanapi terkait pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022-2023 di SMK Penida Dua Katapang menjelaskan. Pelaksanaannya terdiri dari atas dua jurusan, jurusan teknik komputer jaringan dan juga teknik otomotif. Apa keunggulannya di SMK Penida Dua Katapang? Di sekolah kami telah bekerja sama di antaranya untuk jurusan teknik otomotif. Fasilitas di sekolah kami, Alhamdulillah kami sudah memiliki bengkel pribadi, ada lab komputer yang insya Allah kami sudah layak ada dua lab komputer. Ini adalah ruangan lab TKJ yang digunakan untuk keseharian praktek. Ini komputernya, ada yang sudah menggunakan PC desktop. Fasilitas prakteknya, praktek tune-up, Runa dan Dehatsu Terios. Dan ini unit peralatannya. Di tempat terpisah, Haji Aebsaipudin, Kepala Sekolah SMK Penida Dua Katapang, menuturkan, SMK Penida Dua Katapang dalam meningkatkan mutu pendidikan kepada para siswa yang berprestasi, tiap tahunnya diberikan penghargaan beasiswa, dan SMK Penida Dua Katapang adalah sekolah yang mudah, murah, tapi bukan murahan. SMK Penida Dua Katapang setiap tahun memberikan penghargaan kepada para siswa atau siswi bagi yang berprestasi, yaitu memberikan beasiswa, baik sebagai juara kelas atau juara umum. SMK Penida Dua Katapang adalah sekolah yang mudah, murah, tapi bukan sekolah murahan. Fasilitasnya yang lengkap, juga yang profesional, dan sekolahnya juga yang model, jadi kemungkinan untuk kedepannya lebih bagus. SMK bisa, SMK Penida, luar biasa, pasti juara. Dari SMK Penida Dua Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus PR Hadas TV mengabarkan.